Halo kawan Lamban, di sini saya Sultan Asmisa. Seperti biasa, saya akan nge-review barang-barang yang ada di Lamban Gerets. Untuk mengetahui kondisi mesin mobil itu berjalan normal atau enggak, kita itu membutuhkan beberapa parameter. Ada tiga parameter utama yang penting untuk memonitor saat mobil itu bekerja. Ada apa aja tiga itu? Yang pertama ada untuk oil, yang kedua untuk voltasenya, dan yang tiga itu ada water temperaturnya. Nah water temperaturnya itu diukurnya pakai Fahrenheit ya, bukan Celsius kayak biasanya, karena itu untuk ukuran di luar negeri gitu. Nah di depan saya ini ada tiga parameter juga yang penting, ini dari autometer yang auto gag. Di sini ada tiga, tiga parameter utama yang saya sebutkan tadi, yaitu ada oil press-nya, ada voltasenya juga, dan ada water temperaturnya. Di sini akan saya jelaskan juga, untuk kondisi normalnya, untuk mobil CC yang kecil itu di sini normalnya itu 20 PSI gitu. Sedangkan untuk mobil dengan CC besar itu 40 PSI gitu. Jadi CC mobil itu berpengaruh terhadap besar tekanan oil gitu. Nah selanjutnya itu ada voltasenya, voltasenya ini tuh untuk apa sih? Ini tuh untuk memonitor kinerja dari aki gitu. Nah kondisi normalnya itu berapa? Nah kondisi normalnya itu berkisar ini 12V sampai 14V gitu. Nah kalau udah lebih dari itu berarti kondisi aki kalian berarti nggak sehat, nggak normal gitu. Nah selanjutnya di sini ada voltasenya, voltasenya yang diperlihatkan di sini itu dalam ukuran Fahrenheit ya. Fahrenheit bukan Celsius gitu. Di sini untuk ukuran voltasenya itu untuk kondisi normal itu 220 gitu, 220 Fahrenheit gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah memasang ini dan sudah berada lebih dari 220 Fahrenheit atau ini voltasenya lebih dari 16 gitu, berarti memang kondisi mobil kalian sedang bermasalah gitu. Maka dari itu fungsinya ini, fungsi parameter ini memang sangat penting dipasang di mobil kalian. Karena percuma kalian ngebangun mobil mahal-mahal, tapi kalian nggak bisa memonitor mesin kalian gimana kondisinya kalau kalian nggak pakai parameter gitu. Ada banyak produk parameter yang beredar di pasaran, banyak juga yang KW gitu. Jadi kalian hati-hati dalam memilih parameter. Tapi saya sarankan kalian memilih yang ini, yang auto-meter, yang dari auto-geek ini. Produk auto-geek ini sebenarnya produk yang paling murah untuk auto-meter gitu kan. Nah, jadi gini, kenapa saya bisa nyebutin ini yang paling murah? Karena kalau kalian itu beli satuan, jadi misalnya mau beli yang oilnya satuan, parameter oilnya satuan, parameter voltnya satuan, parameter voltnya satuan, itu jatuhnya lebih mahal gitu. Tapi kalau di sini, di auto-geek ini udah langsung dapet 3 sekaligus dengan harga Rp2.700.000 aja gitu. Karena kalau satuan, itu minimal bisa lebih dari Rp1.000.000 atau bahkan sampai Rp2.000.000 gitu. Jadi, kami merekomendasikan parameter ini, yang dari auto-geek ini, karena supaya kalian tuh bisa memonitor mesin kalian bekerja dengan baik atau tidak, normal atau tidak tadi. Karena selain ini, harganya terjangkau juga, kualitasnya juga baik, dan yang penting, kalian bisa langsung dapetin 3 sekaligus gitu. Nah, satu lagi tips and trick dari kami. Karena saking banyak yang beredar parameter auto-geek ini, maka muncullah banyak bajakan. Nah, saran dari kami, hati-hati dalam memilih parameter, karena itu tadi banyak yang bajakan. Karena kalau misal kalian sampai membeli yang bajakan, itu kalian nanti nggak bisa memonitor mesin kalian secara aktual gitu. Sekian review dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen gitu ya. Kritik dan saran, itu akan kami kembangkan selanjutnya gitu. Komen jangan lupa, kalian pengen di-review apa aja, barang-barang yang ada di Lambang Gerets. Dan jangan lupa, nyalain notifnya gitu, loncengnya. Jadi, biar kalau misalnya Lambang Gerets upload, kalian bisa langsung nonton. Jalan-jalan ke kota Jogja, jangan lupa mampir ke Lambang Gerets. See you!